Intro Bismillahirrahmanirrahim Wuhayyikum bitahiyatul islam Tahiyyata ahli jenan Tahiyyatan min inillahi subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil ta'ala Ala ni'amihi Wa fadlihi Wa hidayatihi Iyana Assalatu wassalamu ala Muhammadin ibn Abdullah Sallallahu alaihi wassalamu ala alihi wa sahbihi Wa matabiyahu bi ihsanin ilaih middin Arabi syurahri saudari Wa sada'amri wahidun Waqidun Wa ternyibisani ya kawkowli Amma ba' Para sahabat sekalian Yang berkhusus yang saya hormati Hos pada pagi hari ini Mas Ammar Dan juga Kore kita Wabiasa tadi beliau telah membacakan Ayat Al-Quran Ayat demi ayat Mudah-mudahan Ayat yang kita baca Merupakan Taujih dari Allah Wa ta'ala Masuk ke dalam hati kita Sehingga melembutkan hati kita Dorong kita Dan melindungi kita Hal-hal yang berbahaya Amin Suara saya terdengar Nah sampai Alib bin Abi Al-Tolib Mengatakan begini Saya hamba Ini hamba dalam arti Kiasan ya Saya hamba bagi orang Yang telah mengajarkan Walaupun satu huruf Dulu ingat siapa yang mengajari Kita Anda-anda semua ini Baca Quran Siapa itu yang mengajari dulu Kalau dia masih hidup Tolong kalau misalnya Lebaran sempatkan Tatangi Salami Nah kalau memang Sudah meninggal Kita doakan Mudah-mudahan Allah kasih Raja di sisinya Diampuni segala Dan semua Amal ibadah diterima Ini bahasa dia ya Kalaupun dia ingin Dijuallah dia kita Maksudnya Saking muliaknya Orang-orang yang menuntut ilmu itu Orang yang memberikan ilmu tadi Siapapun itu Walaupun sahabat kita Walaupun dia Teman kita Nah itu Saya melihat bahwa begini Intinya bahwa Kalau ada orang Punya jasa Sama kita Kita selalu Mengingat dirinya Kira-kira begitu nih Intinya kan seperti itu ya Walaupun itu sepele Walaupun satu huruf Kan begitu Apa sih gunanya satu huruf Gede ngajarin Dan ini kan suatu Kiasansu juga Gak mungkin orang Cuma ngajarin Satu huruf aja Kiasan bahwa Apapun yang Diajari oleh Orang lain kepada kita Haruslah kita Hormati orang itu Saya kalau Ketemu Apalagi guru kita Beneran gitu ya Ini cuma ngajarin Kita satu huruf aja Kita hormati Apalagi yang ngajarin Lebih dari satu huruf Itu maksudnya Nah Hadirnya dan hamati Allah Ada satu Kasidat Atau satu baik syair Mengatakan Ra'ayatu ahakul haqqa haqqal mu'allimi Ada satu Saya melihat Suatu hak Yang mungkin Harus didahulukan Diprioritaskan Yaitu Hak bagi Seorang yang mu'allim Ya harus Dihormati gitu Maksudnya Dan bagaimana Kita menjaga Daripada Orang-orang yang berilmu Tadi Menjaga para Penyuluh-penyuluh ilmu Orang-orang yang membawa ilmu ini Karena sungguh Dia sudah Benar-benar memberikan Banyak orang Jadi orang diajari Yang tadi gak tahu Menjadi tahu Bayangin Kalau kalian Sampai umur sekarang Ada di sini umur 20 Ada 23 21 Ini umur-umur Mas Ya tinggal dijual aja Masnya Ya umur-umur Mas Bayangkan dalam umur Sekarang ini Kalian masih belum bisa Buci Quran Wah luar biasa Itu Wah ma'lu Luar biasa Luar biasa Ya kan Tapi karena tadi Sudah diajari Sama guru kita Kita menjadi mulia Ada satu sisi Saya pernah Udah Kalau istilahnya itu Kalau kita duduk Itu udah paning Bojok Udah gak kelihatan Udah gak kelihatan Saya pulang kampung Saya Udah duduk Bojok Kan para pembesarnya Ada di Di depan Masih aja Dipanggil Seru baca Quran Lihat bagaimana Quran memuliakan kita Ya kan Tapi ada sebabnya Itu adalah guru-guru kita Yang dulu mengajarkan Bayangkan Dulu Jadi Ada satu kisah Dimana Imam Abu Hanifah Manggil guru Perifat Lihat Bayangkan Imam besar Imam mazhab Manggil guru Juga Perifat Ke rumah Ya kan Memang Anak itu Kalau sama kita Masih sama bapak Ibunya sendiri Belum tentu Seperti dia Sama gurunya Akhirnya Manggilnya guru Akhirnya Setelah diajar Dari sama guru Kurunya Kemudian Bisalah satu surat Satu surat Yaitu surat Al-Fatihah Setelah satu surat Selesai Ya ditahsin Semuanya selesai Kemudian dipanggil Guru tersebut Diundang Abu Hanifah Mengatakan Ini hadiah Dari saya Karena kamu sudah Ngajarin Anak saya Surat Al-Fatihah Ngajarin Quran Apa yang diberikan Oleh Imam Hanifah Yaitu Satu Dinar Satu dinar Satu dinar Satu dinar itu Kalau Sekarang Berapa ya Kalau sekarang Satu dinar Kurang lebih Waktu itu mahal Kalau didirhamkan Beberapa dirham Ya Allah Ini banyak banget Ini Bahasa kita kan Banyak banget nih Bapak Ustaz Kalian gitu Diundang Untuk Ngajarin Tripak Untuk Anak-anak Tau-tau Bapaknya Nyamperin nih Mas Saya kasih Kamu ya Sekalian nih Buat Mas Kawin Nah Kemudian Kalian Waduh Banyak banget Ini kan Satu mas Bisa 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 Nyampe Jutaan Bisa Lebih Tergantung Berapa Karat Banyak Bangan Apa jawab Abu Hanifah Kata Abu Hanifah Andai Saya punya Lebih Dari Ini Saya kasih Bayangin Luar biasa Jadi Al-Fudirham Satu huruf Saja Itu Bagikan Seribu Dirham Ini Begitu Mahalnya Ilmu Fa'ina Ilmu Kaharfan Wahid Mimah Tahtaju Ilay Fiddin Fahu Abu Kahiddin Kita ini Sebenarnya Ada Bapak Biologis Ada Bapak Ideologis Kalau Yang biologis Yang lahirin Yang Dari Penyebabnya Itu Kita lahirin Ke dunia Bapak Kita Sekarang Tapi Ada Bapak Biologis Siapa Itu Guru-guru Kita Bialah Bapak Bapak Kita Ibu-ibu Kita Yang Melahirkan Kita Dari Kejahilan Menuju Cahaya Keilmuan Dan Kebenaran Jadi Kita Punya Bapak Namanya Ideologis Atau Bapak Guru Wakana Ustazuna Ini Ada Cerita Dimana Mengatakan Kalau Ada Orang Kepingin Anaknya Itu Dijadi Orang Alim Orang Pinter Bukan Orang Pinter Orang Yang Berpengetahuan Sebab Konotasinya Orang Pinter Digitanya Lain Jadi Kalau Bisa Dia Kira-kira Ngasuh Satu Orang Penuntut Ilmu Dari Ahli Fikih Yang Mungkin Nggak Dikenal Siapa Kenal Kagak Ini Kita Ambil Mahasiswa Kira-kira Begitu Bahasanya Dikasih Huliaan Simakan Kasih Hadiyah Kasih Apa Kalaupun Dia Nanti Nggak Jadi Anaknya Itu Menjadi Seorang Alim Maka Dia Orang Yang Dibina Sama Dia Orang Yang Alim Yang Mahasiswa Jadi Akan Menjadi Anak Atau Cucunya Yang Alim Maksudnya Ini Ada Anak Ideologis Anak Ideologis Yang Dibantu Kasih Beasiswa Kira-kira Begitulah Sekarang Ini Pesan Bagiantum Bukanlah Koneksi Ke Orang-orang Yang Punya Dia Jabatan Dalam Artinya Dia Bisa Memberikan Beasiswa Ada Bang Amar Ada Fatan Fatan Mubina Dan Jin Hudin Siapa-siapa Dalam Zoom Ini Ataupun Siapapun Yang Menonton Nantinya Di Di Mana Youtube Nah Jadi Ada Nur Haliza Ada Sofia Oh Banyaklah ya Sampai Saya Sebutkan Satu Bersatu Semua Yang Hadir Disini Ya Silahkan Agar Kita Kemudian Mendapatkan Bantuan Setelah Kita Mendapatkan Bantuan Kan Gampang Koneksinya Apalagi Alumni UI Kan Dimana Mana Jadi Orang Tokoh Semua Nah Seperti Itu Maka Ini Teman-teman Ada Sebagian Teman-teman Saya Yang Di Mesir Di Saudi Itu Kalau Ketemu Orang Dia Bilang Indonesia Nga Indonesia Gapok Dikasih Gapok Dilihat Lagi Saking Baiknya Mungkin Dia Mengamalkan Daripada Buku Ini Ada Biasa Menarik Baraka Ustadz Masya'Allah Jadi Dulu Biasa Kalau Saya Mahasiswa Deketin Dosen Dosen Malahan Dimitain Uang Bukan Dikasih Kebalikan Mahasiswa No Ini Sekarang Dikasih Proposal Ya Gak Apa Ya Cuma Habis Habis Dikasih Proposal Kita Sering Bantu Dia Insya'Allah Nah Menurut Buku Ini Menurut Syekh Al-Mu'alif Al-Mu'alif Salah Satu Memuliakan Ilmu Adalah Jangan Berjalan Di Depannya Ini Saya Belum Membayangkan Kalau Klasikal Bentuknya Kelas Tapi Kalau Dia Bentuknya Di Masjid Umum Mungkin Kita Masih Bisa Lewat Di 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 Belakang Jamaah Setu Keluar Jadi Kalau Dia Bentuknya Itu Klasikal Kayaknya Lepas Depan Dia Apalagi Yang Bentuknya Klasikalnya Rapat-rapat Kalau Di Kelas Bangku Dan Kursinya Kita Susah Nah Ini Jangan Lewat Di Depannya Maka Kalau Untuk Lihat Para Sahabat Sekalian Kalau Lihat Ada Sandri Dia Jarang Lewat Depan Guru Lebih Baik cari Jalan Lain Daripada Lewat Depan Dia Dek Dek Dekan Rasanya Walah Jelis Makan Jangan Sampai Ada Tempat Kopurit Tempat Duduk Dia Tempat Ngajar Dia Kita Duduk Disitu Nah Zaman Sekarang Boro-boro Bukan Hanya Didudukin Dicoret Juga Superman Superman Kasih Coklat Kasih Debu Macem-macem Sekarang Hari Hilanglah Berkahnya Ilmu Jangan Mulai Ngomong Jangan Bicara Dulu Sampai Diizinkan Gitu Ustaz Atau Siapa Guru Pak Tosan Mohon Izin Kalau Dia Oh Silahkan Mari kita Ngomong Kalau Enggak Jangan Dulu Tunggu Dulu Apalagi Dia Ngomong Kita Ngomong Jangan Ada Kita Yang Dikeluarin Wala Yuk sir Jangan Memperbanyak Ngomong Maksudnya Berbicara Kita Ngomong Juga Diam Aja Sebab Sehebat-hebat Kita Di depan Guru Kita Tetap Murid Kenapa Kecuali Sudah Diberikan Tanggung Jawab Untuk Presentasi Lain Bap Itu Jangan Pula Nanti Disuruh Sama Dosanya Ayo Silahkan Ngomong Ayo Ngomong Dalam Buku Bap Ta'lim Muta'alim Jangan Banyak Ngomong Tidak 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 Ngomong Bukan Pada Tempat Ini Maksudnya Kalau Kita Misalnya Sedang Belajar Sedang Ngomong Sama Dia Jangan Berbanyak Sebatas Sebatasnya Wala Yas Al Sya'i'an Indah Mula Amat Iji Woyura Il Waq Jangan Sampai Kita Nanya Pas Sesuatu Dia Pas Waktunya Dia Mau Ke Ke Belakang Kita Buru-buru Nanya Ya nanti Takut Dia Kececar Di Jalan Iya Mau Ke Belakang Mau Ke Hamam Ke Toilet Ntar Lupa Standar Kececar Di Jalan Iya Kan Artinya Kalau Bisa Kita Lihat Lihat Muka Kalau Lagi Bahagia Begitu Tanya Kalau Mukanya Serem Enggak Lagi Bercahaya Cemungut Semberut Semberut Sudah Lagi Susah Yang Ada Kita Dimarahin Kita Lihat Waktunya Zaman Sekarang Ini 24 Jam Kadang Tiba-tiba WA Jam 24 Jam 23 Malam Saya Mau Tanya Ya Allah Dikira Telkom Kali Jadi Lihat Lihat Waktu Kalau Misalnya Waktu Pesenggang Waktu Dia Kalau Tanya Dulu Saya Dijapri Dulu Wala Yadukul Bab Ini Agak Susah Wala Yadukul Bab Dia Tidak Ngetok Pintu Tapi Nunggu Nunggu Ustadz Nya Keluar Maksudnya Begini Saya Bukan Kita Sudah Ngetok Waalaikum Waalaikumsalam Duduk Oh Ya Tunggu Setelah Itu Kita Ngetok Ngetok Lagi Dia Sudah Bilang Tunggu Tapi Kita Tetap Saja Ngetok Maksudnya Mungkin Itu Kita Ngelihat Tunggu Aja Dulu Sampai Dia Betul Buat Sebab Susah Kalau Kita Bertamu Tidak Ngetok Dulu Mencet Bell Seharian Kita Disitu Pas Keluar Eh Kok Disini Ya Ini Saya Sedang Bertamu Seharian Kita Habis Ngetok 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 Salam Jadi Yang dimusut Disini Adalah Jangan Kita Mengetok Pintu Kalau Dia Sudah Tunggu Kata Dia Lihat Aja Tunggu Aja Maka Dia Bilang Begini Maka Ikhtisarnya Adalah Jadi Inti Daripada Semua Itu Bagaimana Kita Meminta Ridonya Guru Ini Penting Pelajaran Apapun Mau Matemik Fisika Kimia Apalagi Pelajaran Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Semua Bahasa Semua Ilmu Itu Kita Minta Ridonya Guru Tolong Ridhoi Kami Ilmu Yang Sudah Dapat Tolong Di Islas Kami Menghindari Kemarahannya Kecuali Gurunya Memang Suka Pemarah Lain Lagi Cerita Yang Kemarin Ditanya Ada Guru Killer Dia Bagaimana Kalau Tiba-tiba Dijadwalkan Dijadwalkan Tiba-tiba Sama Dosen Itu Duh Jadi Diam Ajaran Dia Yang Dia Suruh Kita Laksanakan Dikasih Tugas Silahkan Kita Laksanakan Jangan Banyak Kita Nolak Karena Kalau Itu Maksiat Kita Boleh Tidak Misalnya Dosen Mengatakan Atau Siapapun Guru-guru Ada yang Mengatakan Baik Sekarang Kita Coba Semuanya Habis Ini Kita 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 Ngerapok Bank Itu Nggak Boleh Itu Juru Kita Untuk Mencuri Maksiat Mungkin Di Dunia Santren Atau Dunia Keagaman Biasalah Cuma Kalau Dunia Umum Mungkin Sering Artinya Ngomong Pembicaraan Dosen-dosen Umum Itu Biasanya Tidak Mengenal Agama Tidak Mengunculkan Nilai-nilai Islam Kalau Dosen Seperti Itu Kita Nggak Wajib Misalnya Ayo Kalian Cobalah Sekali-kali Pesta Pesta Gimana Zaman Pandemi Begini Yang ada Covid Semua Jadi Nasihatnya Nggak Tepat Tidak Sesuai Dengan Nilai Islam Kita Hindari Di Antaranya Kita Memuliakan Guru Adalah Dengan Memuliakan Anak Dan Orang-orang Yang berkaitan Tentang Guru Kita Tersebut Ini Ini Kisah Saya Rasa Cukup Untuk Kisahnya Mengatakan Dulu Para Raja Itu Biasanya Kalau Undang Guru Ke istana Itu Hormat Banget Dia Mengatakan Saya Dapatkan Nah Ini Konsep Mahasiswa Dulu Atau Murid Di zaman Dulu Itu Bentuk Dari Memuliakan Gurunya Itu Adalah Dengan Membantunya Membantu Kalau Ada Dia Mau Beli Warung Gitu Zaman Dulu Dibantu Apa-apalah Dibantulah Gira-gira Sampai Ada Jadi Koki Ini Ceritanya 30 tahun Tapi Kalau Kalian Untuk Saya Jangan Tiba-tiba Saya Tiap Hari Makan Mie Jadi Jadi Koki Mie Sama Telor Mie Telor Mie Telor Mie Telor Wala Akul Jadi Saya Masakin Tapi Saya Tidak Makan Dari Makan Warbiasa Dulu Karena Dulu Tidak Ada SPP Yang Paling Dia Bentuknya Adalah Khidmah Membantu Urusan Urusan Yang Sifat Nyata Dain Dain Sifat Gurun Mengatakan Jadi Dulu Apa Ada Seorang Imam Yang Keluar Dari Bukhara Dan Tinggal Di Kampung Kampung Begitu Karena Memang Ada Kejadian Jadi Semacam Gurunya Nanya Kenapa Tidak Mengunjungi Saya Kemudian Saya Sibuk Bantu Orang Tua Ibu Saya Saya Yakin Di Sini Yang Sedang Lagi Di Rumah Ini Pada Sekarang Lagi Di Rumah Semua Banyakan Tidak Ada Kuliah Yang Offline Benar Ya Saya Sarankan Pertama Kalau Kita Di Rumah Kalau Kita Tidak Bisa Membantu Paling Tidak Kita Tidak Merepotkan Kita Kita Punya Moto Kalau Kita Tidak Bisa Membantu Kita Tidak Merepotkan Artinya Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Kita Sendirilah Yang Kita Lakukan Nyuci Baju Sendiri Makan Ngambil Sendiri Apalagi Minum Yang Sifatnya Kebutuhan Kita Apalagi Mandi Jangan Dimandi Mandi Sendiri Semuanya Sendiri Yang Butuh Kebutuhan Kalau Itu Memang Kita Tidak Bisa Bantu Tapi Kalau Kita Bisa Bantu Silahkan Yang Jualan Selama Tidak Menganggu Kuliah Silahkan Bapak Insyaallah Berkah Insyaallah Kamu Panjang Umur Tapi Kamu Tidak Dapat Berkah Ilmu Maksudnya Karena Bantu Orang Tua Pasti Dapat Berkah Tapi Kamu Tidak Datang Saya Kamu Dapat Berkah Ilmunya Karena Memang Burunya Tersebut Lebih Banyak Di Kampung Kampung Begitu Karena Kesibukan Baik Siapa Yang Menyakiti Burunya Maka Diharamkan Baginya Berkah Ilmu Dan Tidak Mendapatkan Ilmu Tersebut Kecuali Sedikit Pelajaran Luar Biasa Bagi Kita Guru Sama Sama Dokter Itu Tidak Bisa Memberikan Resep Kalau Ilmu Itu Guru Ilmu Atau Nasihat Kecuali Mereka Itu Dimuliakan Jadi Kalau Dia Dik Dimuliakan Mereka Tidak Kemudian Mereka Sabar Aja Kalau Kita Mau Lagi Berobat Suruh Minum Obat Sirup Minum Kalau Kita Sedang Dalam Keadaan Bodoh Sabar Aja Dia Mau Ngajarin Apa Silahkan Bismillah Allah Ada Cerita Ini Ada Sedikit Cerita Khalifah Harun Ar-Rashid Itu Mengatakan Ba'asa Ibnahu Ini Seorang Ulama Besar Jadi Dikirim Ke Ulama Besar Ini Anaknya Dari Harun Ar-Rashid Untuk Belajar Ilmu Akhlak Maka Fara'ahu Yawman Yatawabba Wayaksil Rijulahu Satu hari Dia Lihat Sedang Wuduk Dan Mencuci Kakinya Tugas Dari Anaknya Tadi Apa Menuangkan Airnya Yang dulu Gak ada Ini Gak ada Pipa Buat Keran Buat Air Apalagi Mesinnya Jadi Dituang Sendiri Yang Nuangin Anaknya Raja Yang Wuduk Gurunya Masya Allah Kata Harun Ar-Rashid Hei Apa-apa Saya Nyuruh Dia Kamu Disuruh Belajar Disuruh Diajarin Saya Kalau Dia Ini Saya Suruh Belajar Seharusnya Bukan Dia Cuman Nuangin Doang Satu Tangannya Nuangin Satunya Nyuci Nyuci Kakinya Allahuakbar Pertanyaan Saya Pernah Nggak Sahabat Sahabat Semua Mencuci Kaki Guru Gurunya Ada Nggak Disini Yang Pernah Cuci Kaki Gurunya Minimal Sendalnya Jauh Baru Baru Kita Se-level Ulama Ulama Zaman Dulu Akhlaknya Kita Sama Orang Orang Yang Nuntut Ilmu Zaman Dulu Sangat Jauh Ini Maksudnya Adalah Khidmah Bagaimana Kita Membantu Guru Kita Termasuk Menghargai Menghargai Buku Masya Allah Zaman Sekarang Buku Online Buku Buat Tempat Duduk Kan Biasa Kalau Kita Duduk Tempat Basah Bulan Buku Kipas Bukunya Abis itu Diduduk Agak Sama Sekali Ini Bukan Dari Akhlak Berilmu Kita Hormatin Buku Ini Juga Adab Adab Orang Terdahulu Tidak Mengambil Satu Kitab Hadis Tiki Tafsir Kecuali Dengan Berwudu Mulia Banget Allah Akbar Mudah Mudah Kita Habis Ini Bisa Mengamalkan Sungguh Saya Mendapatkan Ilmu Karena Saya Memuliakannya Saya Kalau Ngambil Buku Tidak Saya Ambil Kecuali Saya Dengan Buku Ini Penting Pesannya Kalian Sebelum Masuk Kelas Kalau Nanti Offline Kalau Online Sebelum Kalian Berada Di Depan Zoom Ini Dan Apapun Itu Media Dipakai Jangan Lupa Berwudu Berwudu Sebab Dengan Wudu Itu Kita Dalam Keadaan Suci Dalam Keadaan Suci Pikiran Terbuka Ilham Akan Datang Pemahaman Akan Mudah Dicari InsyaAllah Tiga Menit Lagi Ya Bener Tiga Menit Lagi Bang Ahmad Selesaikan Aja Mungkin Sebelah Lagi 15 Oke Oke Dulu Ada Imam Syamsul A'imah Sarkhasi Mengatakan Mabtunan Suatu saat Dia sakit Sakit Apa namanya Mabtun Sakit Perut Dan Dia Bolak Balik Bolak Bolak Balik Maksudnya Bolak Balik Kamar Pandi Kadang Ini Ke rumah 17 Kali Dia Berwudu Jadi Pas Ngepas Dia Dengan Belajar Itu Lagi Baca Lagi 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 Sakit Wudu Terus Lagi 17 Kali Ilmu Itu Cahaya Bol Wudu Nur Dan Wudu Pun Itu Cahaya Sehingga Ilmu Yang kita Pelajar Bertambah Cahayah Nah Cahaya Ilmu Itu Apa Yaitu Manfaat Berkah Luar Biasa Ambil Buku Pakai Kaki Allah Kecuali Yang Mungkin Tidak Ada Tangan Biasa Biasanya Yang Komunitas Ngambil Remote Pakai Kaki Atau Komunitas Yang Kalau Mindahin Siaran Televisi Pakai Kaki Ini 11-12 Biasanya Ayo Kan Males Akhirnya Pakai Kaki Semua Jangan Kenapa Dan Meletakkan Buku Tafsir Tadinya Jangan Sampai Di Bawah Daripada Buku Yang Lain Karena Isi Daripada Quran Itu Kan Ada Jadi Selama Buku Ada Quran Kita Jangan Taruh Yang Paling Bawah Tapi Paling Atas Ini Cara Menghormatinya Jangan Narok Sesuatu Di Atas Kitab Itu Ada Yang Lain Biasanya Macem-macem Di Atas Kitab Ada TV Jadi Bukunya Dibuat Ganjel TV Bahkan Ada Buku Buat Ganjel Pintu Ini Tidak Menghormati Ilmu Jadi Buku Tetap Pada Tempatnya Saya Buku Saya Dana SD Sampailah Saya Sekarang Sampai Sekarang Masih Ada Kata Kata Ibu Saya Sampai Dia Berjamur Berlupuk Berlapuk Kita Biarin Kita Buang Biarin Ada Di Situ Ini Buat Rumahnya Luas Kalau Rumahnya Sumpit Mungkin Dikondisikan Atau Dimalakan Biar Baik Kemudian Jadi Ada Orang Yang Lagi Nulis Mungkin Dia Kan Dulu Pulpen Itu Bukan Kita Sekarang Pulpen Kan Isi Tintanya Udah Di Dalam Bener Nggak Dulu Pulpen Itu Dicelup Kayak Oreo Dulu Diputer Cuma Nggak Dijilat Ini Terus Dicelupin Baru Ditulis Lagi Dicelupin Ditulis Itu Dulu Pulpennya Tempat Daripada Pulpen Ini Ditarok Di atas Buku Oleh Si Si Seh Lanjut Ditanya Jadi Apa yang dilakukan Tadi Narok Tempat Tinta Di atas Buku-buku Tadi Kalau Dia Maksudnya Itu Bukan Menghinak Menyampaikan Dari Buku Bukan Maksudnya Kayak Gitu Maksudnya Mau Menghinakkan Buku Nggak Ada Niat Nggak 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 Tapi Lebih Utama Jangan Dia Lakukan Bayangin Ya Narok Tempat Tinta Saja Itu Kalau Bisa Nggak Usah Luar biasa Ini Waminan Ta'zim Ayu Ayu Jow Wida Kitab Wala Yukormit Dan Dari Adab Juga Menghormati Ilmu Adalah Kita Memperbagus Tulisan Ini Ini Saya termasuk Tersinggung Bahasa Indonesia Tulisannya Sebaik Bahasa Arab Jadi Kalau Nulis Itu Kalau bisa Diperbagus Tapi Ini Mungkin Tak Berlaku Bagi Para Dokter Hanya Mereka Yang Tahu Tulisannya Disir Keren Sama Pasti Bu Dokter Ini Apa Buk Dokter Paracetamol Jadi Garis Lurus Ada Tanda Tangan Paracetamol Lupanya Ini Nggak Berlaku Di Dokter Tapi Di Dunia Kita Dalam Belajar Memperbagus Tulisan Termasuk Memuliakan Jangan Sampai Kita Memperbanyak Kutipan Kutipan Ditulis Yang Catatan Catatan Tadi Kalau Mau Catat Kalau Bisa Pakai Pensil Paham Ini Adab Sama Dengan Buku Jangan Memperjelek Tulisan Kalau Kamu Hidupnya Panjang Umur Mempanjang Nanti Kamu Nyesel Napa Nulis Begini Eh frustrated Man Kayak Kamu Sudah meninggal Kalian Pasti Dikata Katain Ini Tulisan Jelek banget Jadi Faidah Tulisan Luar Biasa Kalau Kita Masih Hidup Kita Bisa Saya saya dulu ingat kalau di kampus itu selalu disuruh sama guru nulis kot apa nulis pelajaran itu udah kamu tulis salin bagus memang begitu kan jadi tulisan kita lebih banyak nulis lebih bagus yang kedua faedahnya adalah kalau kita sering disuruh nulis sama guru adalah apa yang kita tulis itu ingat pas pelajaran apa pas ujian oh ini dulu saya tulis karena kita sambil nulis itu sebenarnya sambil menghafal jadi kalau mau tahu cara menghafal yang juga tepat adalah dengan cara ditulis jadi ketika nanti udah mata udah gak jelas lagi melihat ya kalau udah kabur lihat tulisan kita ya Allah ini tulisannya apa lagi padahal kita sendiri yang nulis kita sendiri yang buat kita sendiri gak paham ini pentingnya kita menulis dengan tulisan yang bagus jadi kalau kita memotong buku kalau bisa persegi 4 maksudnya itu dia lebih enak untuk diangkat diletakkan dikaji lagi jadi kalau motongnya segi 4 itu itu motong cara Abu Hanifah kata dia ulama saya mau kepikir ya kenapa bentuk buku itu segi 4 rupanya ada dalilnya kenapa gak bentuknya itu apa namanya kubus kalau miring kanan miring kiri itu bergenjang ya bergenjang ya jajar genjang ya jajar genjang ya ataupun bentuknya bulat gitu buku rupanya segi 4 lebih bagus kalau bisa jangan nulis dengan tulisan pulpennya merah ini kalian punya kitab ya kalian punya buku ditulis lah tulisan merah kenapa kata dia karena itu merupakan orang-orang filosof bikin dari tinta yang merah tadi sedangkan dari orang-orang ulama kita tidak pakai tinta merah jadi kalau bisa hindari yang pulpen merah kalau untuk kitab-kitab ini kalau versi dari dari diantara menghormati ilmu itu adalah ini saya bilang tadi diantara memuliakan ilmu adalah memuliakan teman-teman sejawat ya memuliakan teman-teman satu ke kelas kalau kayak gini kan teman-teman apa satu komunitas ya satu salam lah gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu salam satu organisasi ya kan dihormati sama saja kita menghormati ilmu itu sendiri dan siapapun yang belajar dari jadi jangan sampai kita apa namanya itu mencercah tidak senang sama orang ya maka itu tercelah di dalam menentu ilmu nah jadi kita itu sering dekat-dekat dengan apa namanya ustad ataupun dengan teman kita agar kita lebih banyak mendapatkan ilmu saya dulu ingat kalau teman yang ahli faroid waris-waris kita dekat teman dia karena dia ahli dibilang gitu kan atau yang dibilang di bidang tawhid atau fikih jadi yang mana yang disitu dia ahli kita dekatin biar dapat ilmunya sama ringkasannya sama saya dulu banyak yang dekat saya kan kata saya kenapa sampai saya di traktir kalau misalnya ini mau ujian-ujian gini saya pasti di traktir ajak makan gitu kan diajak makan habis itu ini dong namanya talkhis talkhis itu semacam ringkas jadi kalau di di kelas itu yang paling sering catat kan saya habis itu saya di traktir habis itu catatannya rupanya ada maksud traktir-traktir tadi ya ya jadi itulah trik-triknya banyak lah kata pura-pura ini minjam gitu kan habis itu di fotokopi saya pernah itu catatan saya di fotokopi bukan hanya kalau kita itu ada di santren putri dan putra itu sampai dua-duanya di kopinya dari catatan saya entah lagi ini apa maksudnya tapi yang jelas saking pentingnya itu bagikan emas kalau sedang mengujian dicari dan hendaknya seorang talib ilmi itu adalah jadi kita kalau dengerin hormatin apapun misalnya kalian dengar cerita ceramahnya Ustaz Abdul Somad atau Ustaz A'ajim atau siapa Ustaz siapa sekarang yang Al-Bahjah itu Ustaz Yahya siapa pun siapa pun Ustaz itu kita dengerin kalau pengen kita dapat ilmunya kita hormatin meskipun orangnya tidak ada hadir disitu kalau dia tanya kalau dia kalau dia mendengar satu masalah saja atau hikmah satu saja Al-Famarratin kalau bisa dia mengulang-ulangi kira-kira kita dengar karena ilmu mendengar ini kadang jauh lebih cepat cuman kita cuma melihat ataupun membaca saja kalau bisa jangan kita sendiri yang milih maksudnya itu butuh nasihat orang lain kalau bisa Ustaznya kita datang ke guru kita misalnya kalian sudah SMA kalian kan sudah S1 selesai nanti datang ke guru favorit kalian guru yang paling dekat Pak dosen saya kira-kira nyambung S2 dimana apakah disini tetap lanjut di UI cuma mahal Pak di UI teman saya S2 di UI aja Masya Allah kaget saya lihat tagihannya kalau di tempat lain ada cuma kadang saya gak serap diselusinya gak terlalu dekat kita minta pendapat ustaz itu kelebihannya dengan kita dia udah sekolah duluan semacam pengetahuan pengalaman-pengalamannya itu lebih banyak daripada kita jadi dia tahu kamu ini gak cocok disini kamu ini memang kalau ada kesamaan yang saya sebut kesamaan fakultas maupun nama itu hanyalah ilustrasi belakang terlalu ada seorang mahasiswa kuliah di fakultas kalau matematika atau bahasa Inggris tapi pas saya lihat kamu ini kalau belajar bahasa Inggris selalu berlepotan selalu gak ini gak cocok kamu lebih sukses kayaknya di sekolah seni atau jadi guru olahraga karena setiap kali saya ngajarin bahasa Inggris kamu selalu duduk berdiri duduk berdiri orang olahraga kamu olahraga saja jadi intinya inilah nasihat dari guru makanya dulu orang spesialisnya lebih bagus sekarang ini nah sekarang jadi masalah mahasiswa itu milih jurusan sesuai dengan temannya yang milih eh kamu jadi misalnya dia bahasa Inggris kebetulan temannya milih teknik yang satu kamu teknik juga eh sudah lah saya teknik aja padahal jurusan dia bahasa Inggris gitu jadi secara ini kita kadang nentuin jurusan kita nentuin fakultasnya prodinya apa kadang sebabkan teman temannya temannya teman padahal dia bukan jurusan itu kalau hasil enggak lulus kenapa S2 S3 banyak yang enggak lulus karena enggak sesuai dengan jurusannya betul oke terakhir ini halaman berapa 6 rupiah ya hendaknya seseorang ilmu itu tidak duduk dekat dengan ustad ketika dia sudah duluan gitu kecuali sangat-sangat darurat hendaknya ambil jarak ya ambil jarak sejarak busur gitu agar kita jangan terlalu dekat banget hendaknya seorang tolip atau mahasiswa itu menghindari dari ahlak yang tidak baik kemudian ini saya inti-intinya aja ah habis Alhamdulillah insyaallah baik saya rasa itu dari saya ya mohon maaf bila ada ya kesamaan tadi kata saya ya ada kesamaan ilustrasinya yang tidak ada maksud menyinggung apa-apa tapi yang jelas semangat menuntut ilmu jangan terhenti oleh merasa puas tadi tapi teruslah menuntut ilmu meskipun itu mungkin berat teruslah menuntut ilmu itu meskipun banyak ujiannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya disini aku ada beberapa yang jadi catatanku yang poin-poin penting yang tadi disampaikan ya jadi tadi ya pertama bahwa tadi kita tidak hanya untuk menuntut ilmu tidak hanya diperlentakan untuk ilmu tapi indahnya kita juga harus menghormati karena ya karena tidak akan sampai ilmu keluarga kita kalau kita tidak menghormati orang yang menyampaikannya kita tidak menghormati ilmunya kemudian tadi juga ada beberapa poin yang bagus seperti nilai paling besar dalam menuntut ilmu adalah ketika kita dapat bermanfaat bagi orang lain gitu ya terus ada juga dari kata Ali ya kalau saya salah di Inna Ali berkata dia adalah hamba bagi orang-orang yang mengajarkannya walaupun hanya satu buruk itu kayak menandakan bahwa menghormati itu sangatlah penting terus disini juga aku kasih beberapa catatan untuk pertama adalah ketika memulihkan guru itu adalah dengan satu tidak tidak berjalan di depannya kemudian tidak duduk di tempat yang disukai oleh guru tidak juga berbicara dulu sebelum diizinkan tidak memperbanyak sepertinya putus-putus ya kondisi-kondisi apa yang boleh kemudian tadi juga bagus itu dia tidak mengetuk sekarang masih masuk halo assalamualaikum ya ya udah ya udah ya udah iya tantangannya lagi tadi oke mungkin aku kasih dikit lagi tadi membahas tentang menghormati guru kemudian juga ada menghormati kitab seperti tidak dudukinya tidak tidak menyenangkan yang aku tali beruduk tidak apa diletakkan di tempat yang baik juga tadi bagus itu memperbaiki tulisan walaupun ya itu penting sekali walaupun sekarang ya lebih banyak yang ngetik ya daripada nulis jadi poin penting juga kemudian tidak menulis dengan tinta merah ini juga kering juga dan bagus juga tadi kita menghormati teman karena dengan menghormati teman ya kita juga bisa mendapatkan ilmu yang diberikan ke temannya juga ketika memilih bidang studi ya kalau nggak salah itu hendaklah kita meminta nasihat orang lain yang lebih berilmu yang sudah berpengalaman dan juga tadi yang diakhir adalah tidak duduk di dekat guru kita terpaksa artinya adalah menjaga jarak dan menghindari ahlak tercelah karena ahlak tercelah ini nanti yang dapat menghalang kita dari ahli ilmu sekarang teman-teman dipersilakan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom chat oke terima kasih Ammar sudah diberikan kesempatan Assalamualaikum saya ingin reka Sonia izin bertanya terkait dengan materi yang menghormati guru tapi sedangkan kak banyak beberapa kasus yang justru gurunya bersikap berlebihan gitu kepada muridnya pengen pindah guru tapi cuman ada dia cuman ada beliau yang memiliki kekhasusan itu dan lain sebagainya terus kayak aduh gimana kalau misalkan putus komunikasi juga nanti sulit juga maksudnya mau pengen masih pengen minta bantuan dan pengen gali ilmu dari dia tapi kalau diteruskan takut terus konusinya bagaimana ya set terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya set disilakan untuk menjawab ya bismillahirrahmanirrahim pertama-tama jadi memang itu masih tema menghormati guru itu adalah umum pengkhususannya adalah ketika apa yang dilakukan oleh guru bertentangan dengan agama dengan Al-Quran Cuna apalagi dengan nilai-nilai kemasyarakatan maka itu kita tinggalkan kita tinggalkan guru tersebut karena guru yang mengambil ilmu kepada guru yang tidak menghormati syariat Allah maka ilmunya itu tidak berkah jadi kalaupun kita mengambil ilmu dari dia maka ilmu itu sudah dicabut ke berkah mungkin akan bermanfaat tetapi tidak berkah apa bedanya bermanfaat dengan berkah kalau bermanfaat itu adalah ziyad itu to'ah artinya semakin kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau manfaat semata muslim gak muslim mau maksa bisa artinya bermanfaat maka dalam melakukan itu kata manfaat itu kan termasuk pada homer homer itu dikatakan jadi kemanfaatan itu memang bermanfaat kita tadi kita tanya lagi kita apakan mungkin ada tapi dia gak keberkahannya dicabut Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berkurang kataatan kita kepada Allah kita memaklumi sesuatu kemungkaran itu kan berarti ada sesuatu hilang dari keberkahan kita bertambahnya maka apapun kalau case-nya di banyak guru-guru atau penusun yang makul itu artinya ada kontrol sosial yang kurang apa itu kontrol sosial kontrol sosial itu semacam menjaga antara hak dan kewajiban guru dengan hak dan kewajiban para murid nah hak kewajiban inilah yang yang kadang tidak terlaksana gitu di dalam kenapa terjadi pelajar apa itu hak hak itu ya tadi guru minta dihormati murid haknya adalah diajari murid kewajiban menghormati guru dan kewajiban apa namanya guru adalah mengajari dan menjaga kata menjaga ini yang kemudian tidak dilaksanakan oleh guru jaga dia menjaga jangan sampai di rusak kalau dia sendiri merusak berarti dia tidak melaksanakan kewajiban jadi hak dia dihormati tetapi kewajiban dia tidak dilaksanakan makanya saya kadang mengkritisi HAM HAM yang sekarang ini ada tidak dibarengi dengan HAM kewajiban asasi manusia apa itu menghormati Allah melaksanakan kewajibannya sebagai manusia menghormati dan menjaga hak kan hak orang lain itu kan harus menjadi kewajiban kita jadi selama selama ini didengungkan HAM guru harus dilaksanakan sementara kewajiban mereka apa harus menindungi mengayomi membina lain seperti itu jadi ini jawaban umum jawaban khusus bagaimana dengan sikap keorang tadi pertama adalah kalau sudah sifat seperti itu artinya dia sudah babnya itu bukan bab lagi untuk mengajari masuk ke bab yang lain bab lain itu paham lah maksudnya artinya bab lain itu entah dia ini tertarik mungkin atau bagaimana sebab manusia ini siapapun kalau selama dia keluar dari kontrol sosial tadi keluar dari kewajibannya keluar dari bagaimana dia makanya kalau bimbingan terutama minimal dia ada teman ya kan ya jadi ada teman jadi kontrol kontrol sosial begitu ada teman pak saya mau ini bimbingan tapi saya harus sama teman sebab saya ini kalau sendirian saya sering masuk angin ini bahasa kiesan saya kalau sendirian saya pusing teman saya ini biasanya bacaannya kuat jadi saya lebih termotivasi lagi untuk alasan cari aja ini jelas dengan sendirian sebab dengan sendirian itu kesempatan itu banyak sekali dua bertiga saya kalau ini orang bimbingan selalu banyak meskipun kita misalnya membimbing perempuan atau mahasisuinya sesuruh banyak rombongan kata saya udah kayak antrisi bangku aja pas yang pertama dua dan tiga seterusnya yang kedua bimbingan mengajar jangan sampai tempat sepi tempat sepi itu buat apaan jadi tempatnya yang bisa dikontrol sama orang orang bisa ngeliat kita kalau mahasiswa risih mungkin kalaupun di rumah di rumah ada mahrum kita orang tua kita yang mengampingi kenapa terjadi pelajaran biasanya itu di luar dari yang tadi saya bilang orang gak bisa mengaksesnya terus gurunya terlalu kuat tidak diberikan sebagai pengawasan maka di atas guru biasanya ada HRD lagi jadi makanya dosen dia harus ada ikatan dinasnya harus ada kontraknya yang terjadi adalah sebab itu nama yang syaitan selalu mencari cara maka usulan saya kalaupun nanti sayangnya tidak tertulis saya cuma hanya menyarankan kalau kalian bisa pembimbingnya lagi-lagi mudah-mudahan pembimbingnya itu perempuan kalau pembimbingnya lagi-lagi maka kalau lagi bimbingan sekarang rata-rata bimbingan online saya tahu di UI online juga datang ke rumahnya kalau datang ke rumah maka tadi barang demang barang mahrum tidak apa-apa itu nanti saya ngerepotin ya enggak itu itu karena menjadi tanda-tanya juga tiba-tiba kita datang ke rumahnya kebetulan dia rumah sendirian istrinya di rumah bahaya apalagi misalnya tempat yang malahan enggak jelas kita menghindari dalam bahasa fikir disebut sadzariah menuntut celah-celah terjadinya asusila terjadinya pelanggaran paham terjadinya kezoliman itu kita cetup celah-celahnya dulu sudah bawa teman malah teman juga digoden juga nah itu kejadian kedua dilaporin aja dilaporin minta ganti nah ini semudahan kalian semua disini mendapatkan pemimbing-pemimbing yang tepat yang soleh-soleha sehingga bukan untuk menyengsarakan ada juga pemimbing yang oknum gitu ya minta apa minta ini cuma buat tidak boleh itu ada undang-undangnya dan bisa kena undang-undang seperti itu nah jadi pesan saya ya tinggalkan saja karena semacam kita memancing di air yang keruh gitu ya karena dia salah tafsir juga nanti itu seba-salah kalau sudah seperti itu ya tetap jaga ininya komunikasi artinya tetap selaturah itu biasa aja tapi kalau sampai ke arah yang tadi ditanyakan ya kita putus ubahkan pembicaraan misalnya ya atau cari alasan dimana orang itu udah gak bisa ini lagi lah kira-kira menggombal dan lainnya seperti itu Mbak Samar dan Mbak Ingil bagus pertanyaannya terima kasih Ustaz ya Alhamdulillah sudah menjawab ya berarti itu sudah tidak masuk kerana yang kita hormat lagi ya Ustaz oke kita lanjut ada pertanyaan masuk Ustaz dari Jainuddin pertanyaannya Afan Ustaz mohon izin bertanya oh nih ada Masya Allah mau terdikali yang luar biasa tambah faedah ah nih pertanyaan nih dahulu pernah ngaji dari SD sampai Aliyah belum sempat selaturahmi karena kesibukan apakah harus minta ridho dan ikhlasnya supaya ilmunya barokah saat ini masih terus taklim dengan guru lainnya mohon bimbing ini jadi guru-guru lah makanya tidak perlu kita minta kita ketemu lagi gitu terus minta ridho dan ikhlasnya ya selanjutnya oh maksudnya ketemu terus minta ridho lagi iya sebenarnya ketika kalian selesai dari dia sebenarnya dia udah ridho gitu kan cuma kita sebagai bentuk terima kasih kepada dia kan sudah ngajarin kita ya gak apa-apa lagi minta ridho karena ridho guru itu saya jujur ya saya jujur mungkin saya apa ilmu sungguh-sungguh sangat-sangat terbatas kemudian kesempatan untuk belajar itu sungguh sangat-sangat terbatas ya bisa menyelesaikan pendidikan ini juga Alhamdulillah bersyukur selain orang tua juga karena guru guru doain saya ketemu guru itu di doain berkah loh ya doain orang yang yang banyak jasanya kepada umat ini kepada orang itu insyaAllah berkah kita minta doa dan tentu saja untuk meminta doa itu tidak for even boleh kita ketemu lagi minta doa sama-sama kepada kalian juga sama saya misalnya minta doa ketemu lagi minta doa lagi kenapa karena dengan doa itu kita akan diberikan kemudahan Allah SWT kalau belajar kemudahan dalam belajar dalam belajar kemudahan dalam mencari riski untuk dana belajar juga sama itu kalau kalian mungkin masih enggak tahu nih saya enggak tahu apakah dibiayai sendiri atau orang tua tapi nampaknya mungkin masih banyak dibiayai orang tua ya belum ada yang biaya sendiri artinya ketika kita mencari ilmu itu minta sama guru mendoakan ya mudah-mudahan sukses luar biasa ya saya ingat kalau dulu setiap kali saya sholat itu habis sholat saya temuin kiai sampai sekarang sering komunikasi kiai doang kita nih mungkin selama di pesantren dia bilang begini ah dulu biasa-biasa semua lagi di pesantren ada yang suka tidur sering ini lah sering apa namanya macam-macam lah ya kalau kalau di luar mungkin mirip-mirip lah ya tapi rupanya setelah pas ke sekolah pada sukses-sukses gitu loh ya kan nah suksesnya dia kan banyak faktor saya melihat faktor kalau penuntut ilmu ya banyak diberikan keberkahan ya doa dari gurunya tadi bahkan saya kalau misalnya ada ilmu yang dulu dipelajari tiba-tiba hadir aja ya kalau biasanya khutbah Jumat khutbah Jumat kita persiapan nepet yang saya hafalin 10-15 tahun yang lalu hadir waktu kita khutbah Jumat padahal ya gak pernah di Muroja ya itu mungkin karena doa guru saya kalian juga sama gitu mungkin kalian ketika nanti minimal kan lagi mahasiswa begini pas lagi ujian itu minta doa guru itu guru tahu ketika hasilnya itu berbeda dengan ahlak kalian mungkin hasilnya itu gak segitu dia kasih wah ini ini baik dia kalau ketemu saya selalu minta minta doa ya deket lah orang yang sama saya rasanya kalau nilai itu 99 kurang etis gitu saya tambahin aja seratus klien mudah-mudahan kalau aspek berkahnya aspek nilai tadi yang kedua aspek relasi ini juga penting jadi saya ketika bikin saya telepon suruh ustad-ustad dia kabari semua murid-muridnya di relasi kita Alhamdulillah terkumpul 200 juta terkumpul 100 juta relasi untuk pembangunan mungkin kalian nanti kalau di dunia bisnis maupun di dunia apa namanya nanti kerja relasi sangat penting kecederasan itu oke dan ini kita sepakat tapi juga relasi di era modern sekarang ini sangat-sangat penting saya pun mengajar disini itu ada relasi dari Satukron Satukron juga ada relasi relasinya karena teman-teman dari Salam UI teman-teman sana juga punya relasi dulu mungkin ada koneksi ke UI diterima akhirnya di UI kita terrelasi terkoneksi lebih banyak faedahnya silahkan ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari Jainuddin dan bertanya lagi Ustaz berguru dengan Ustaz dari SD sampai Aliyah menggali ilmu yang masih belum selesai dari Ustaz sebelumnya kebetulan terputus berlanjut dengan Ustaz lainnya kebetulan keilmuannya dan muasanya lebih dari Ustaz sebelumnya mohon bimbingannya guru kemudian ibunya membawa lagi kepada guru yang lebih baik yaitu Imam Malik Imam Ahlil Madinah kalau kita kenal disebut dengan Mazhab Maliki atau yang membawanya Imam Malik beliau belajar kepada Imam Malik belajar belajar selesai sampai hafal kita moto dalam waktu yang amat singkat kalau kalian lihat moto itu kalau di print atau di buku tebelnya mungkin segini mungkin itu kalau di halaman bisa 300 halaman 400 halaman hafal sama dia hadis-hadisnya hadis moto belajar selesai disitu kan belajar selesai dia kembali lagi belajar kepada siapa muridnya Imam Abu Hanifah disana belajar lagi nah rupanya dia gabungkan dua hal ini yang dia belajar cara di Madinah dan dibelajar di sana di Imam Malik itu ya murid imam digabungkan sehingga timbulah Mazhab baru disebut dengan Mazhab Imam Syariah jadi penting kita belajar kepada orang lain itu kepada guru-guru yang lain sehingga membuka cakrawala kita membuka pandangan kita jadi gak apa-apa kalau kita belajar kepada guru lain itu barangkali di guru pertama kita gak sempat lagi karena kita sudah pindah ke tinjang mahasiswa tapi nilai atau semangat yang kita bawa saat ini adalah bagaimana tetap belajar jangan sampai putus yang dulu pernah kita belajar jadi kayak gini saya sudah belajar kita ketemu lagi sama yang lain yang lebih hebat mungkin yang pengisian di sini silahkan belajar lagi karena ilmu di sini boleh jadi ilmu di sana mungkin boleh banyak lagi daripada ilmu di sini sesuatu yang disampaikan di sana mungkin tidak disampaikan di sini jadi itu boleh-boleh saja untuk melanjutkan kembali kalau itu pertanyaannya itu yang saya fahami kalau pertanyaannya itu apakah saya butuh kembali lagi kalau memungkinkan kita bisa belajar lagi silahkan tapi bisa gak secara waktu dan tempat dana juga misalnya kalau tidak mungkin waktu yang sekarang saja yang sekarang kita tetap belajar kita tetap kajian jangan minder ini yang sering saya temui teman-teman mahasiswa itu mungkin latar belakangnya umum bukan santren minder ya jangan ya saya sudah sebutin itu contoh-contohnya yang teman-teman saya yang UI yang sekarang udah jago kitab jago baca kitab sekarang jadi PNS di Dinas Perhubungan nah ini contoh ya bahwa kalian bisa juga seperti saya atau seperti usah-usah yang lainnya yang punya kemampuan-kemampuan asal tekun itu saja sebab kalau udah masuk UI itu kayaknya masuk yang lain itu udah mudah ya udah insyaallah otak-otaknya cerdas-cerdas dan kuat dalam menghafal kan itu intinya walau tetap semangat itu aja tetap semangat timis insyaallah ya ini ada satu lagi anonim mungkin jadi penutup juga buat sesuatu tanya-jawab jasa atas ilmunya tentang memotri menghormati guru saat saya sebelumnya pernah bermasalah dengan guru kemudian saya lulus dan sudah hilang kontak dengan guru tersebut apakah saya harus berusaha mencari dia dan meminta kembali lalu bagaimana caranya meminta maaf jadi mungkin udah lama lulus terus hilang kontak itu gimana Tuhan silahkan lost kontak ini udah kayak pesawat yang terbang terus hilang lost kontak ya artinya pertama kita udah berusaha cari gak bisa juga ya di sekolah tempat kita dulu dia sudah pindah bagaimana ya ketik aja sekarang di Instagram ketik nama dia dulu siapa nama di mana IFB biasanya kalau orang masih jadul masih ngetik nama sesuai nama itu kecuali anak-anak now yang ngetiknya itu pakai nama samaran muncul namanya muncul bener ya atau ketik di google gurunya siapa misalnya namanya termuncul dia habis itu nanti clue-nya kelihatan clue-nya misalnya temannya siapa oh dia satu grup nih sama ini dia likenya siapa yang likenya dia itu kita chat misalnya kedianya kita itu kalau mau temanya mencari kontak kajarin caranya misalnya misalnya tiba-tiba nanti udah mau menikah terus nyari kamu tiba-tiba ada seorang awat abis itu nama depannya aja tau kan misalnya nama depannya siapa Anifah misalnya Anifah tulis Anifah kan abis itu nanti kelihatan itu semuanya ya ya kelihatan semuanya abis itu di chat nanti ketemu insyaallah kecuali dia mungkin udah lost slash lost kontak juga udah lost internet itu lain cerita kalau sudah lost internet tadi lost kontak juga maka cara yang kedua adalah kita minta ampunkan kepada Allah dari dosa-dosa si guru tersebut ya Allah saya sudah cari kontaknya saya merasa bersalah dulu yang namanya manusia pasti pernah khilaf ya pernah salah ya Allah ampunkan dosa-dosa diampunkan dosa-dosanya lampangkan kuburannya kalau dia meninggal kalau masih hidup lampangkan rizkinya terima aman ibadahnya jadi kita doakan itu sebagai kahfarot sebagai pengganti karena kita sudah pernah berbuat salah insyaallah Allah memaafkan dan dia juga akan merasakan dari doa kita antum jangan salah ya orang doain kita itu kita berasa misalnya mas Hamar doain saya ya Allah semoga rizkinya lancar tiba-tiba aja kok rekening tiba-tiba banyak contoh ini contoh aja kalian tiba-tiba malas atau rajin itu boleh jadi karena doa teman-teman kalian dan ustad yang kalian doakan itu tiba-tiba dia dapat riski yang tadi belum beli mobil tau-tau beli mobil yang belum beli rumah tau beli rumah misalnya kita berasa di hidupnya aja kita berasa didoakan orang apalagi di akhirat apalagi sudah di alam kubur gitu ya jadi doakan aja kita mendoakan ya Allah muna muna nanti insyaAllah tadi udah alamnya berbeda alam berbeda susah harus sama alamnya dulu insyaAllah ketemu Allah muna sekian oke ya oke jadi saya mulai ya pertanyaan tadi sekaligus jadi pertanyaan yang terakhir yang sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari nah sekarang ya kita akan tutup dulu untuk sesi isi kajian dan tanya jawab aku minta lagi kepada Ustadz Dirismono untuk memimpin doa dan menutup kajian Ustadz baik Bismillahirrahmanirrahim agar nabi berkahnya mari kita berraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azubillah minnas sya'at al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hamdun Allahumma hamdun walima shaykhina wala istazina walima alayna haqqun waliman alamana walakan harfan rabbana zalamina anfisina walaylana ta'firna alhamna manukun min khasirin Allahumma la tadaknana damban illa ghafartah walayban illa sikartah walhajitan min hawa jinn dunya walakhirata illa qaday tahawis atah ya rabbal anamin Allahumma Allahumma inna na'uz bika min al-mian fa' wa min khalbi la yakhshak wa min nafsan la tashba' wa min du'a illa yusma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhir hasan wa kin azab al-nar wa sallallahu ma ala sayyidina muhammed al-um wa wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallah rabbil izzati amin sikun wassalam alam salim walhamdulillahi rabbil al-amin alhamdulillahi 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 ya teman-teman doa tadi sekaligus menutup kajian kita esor kajian kita pada pagi hari ini kepada sadir semuanya kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk menyampaikan ilmunya ya mohon izin ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh